selamat pagi dari takayama ini jam 7 lewat 15 menit waktu takayama kita mau berangkat ke sirakawa go naik bis yang jam 7 lewat 50 di inginnya minta abun hai jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng penumpangnya ternyata banyak juga ya penuh kita udah di bis sebentar lagi kita berangkat ke sirakawa go perjalanan satu jam penumpangnya penuh ternyata hai kita sudah sampai di sirakawa go seneng banget ngeliat perkampungannya seneng ngeliat rumah-rumahnya sih ini mataharinya menterek banget tapi masih dingin dan pendesaan sirakawa go itu ternyata dia itu dilembah dikelilingi sama gunung-gunung perbukitan jadi nggak heran ya kalau dingin banget di sini rumah-rumahnya atapnya berbentuk segitiga dan dilapisi oleh jerami jadi sebenernya kalau kita lihat tuh bentuk rumahnya hampir sama seperti rumah-rumah yang tradisional di daerah Flores NTT cuman di sini memang dia lebih besar tinggi bertingkat tingkat terus atapnya tuh lebih tebel mungkin tebelnya ada sekitar 50 cm kali ya atapnya tebel banget dan rumah-rumah seperti ini walaupun dilihat sangat sederhana atapnya tapi ini bisa bertahan buat mereka selama 4 musim dari semi, gugur, musim salju juga ini kuat banget dan tahan dan katanya ke sirakawa go ini sebenernya paling eksotis tuh itu kalau kita datang pada musim dingin atau pas lagi salju tebel-tebelnya itu bagus banget toko souvenir tuh ada buat ole-ole yang pun ada yang gini pas lagi spring, pas lagi ak ada mochi kita ngelewatin sungai sungainya jernih banget itu dia jadi pengen main-main air tapi gak jadi dingin ini kita di Wada House ayo kita masuk penasaran kayak gimana ya dalam rumahnya mau buka sepatu dulu udah beli tiketnya ini dalamnya luas banget kalau suka nonton film-film Jepang jaman dulu atau film-filmnya seperti kolosal gitu pasti rumah-rumahnya seperti ini tuh kan ini dalam rumahnya nih asli ini udah umurnya udah beradabat-adabat nih ini lantai 2-nya seperti ini masih ada lantai paling atasnya lantai 3 wah ini lantai paling atas wah bagus banget tempatnya luas tuh dan disini dingin gak ada heaternya ini kita ya di tingkat paling atas disini kita bisa deket banget sama atapnya tuh ini atapnya kayak gini nih jadi sebelum dipakein jerami dilapisin dulu sama rotan habis itu baru jerami-jerami nya nih tuh iketannya aja juga dari jerami mungkin kayak rumput gitu ya ilalang yang dipilin-pilin jadi jadi tali wah bagus banget dan semua nih kalo diliat gak ada namanya paku semua tradisional jadi diiket semua alami pake ilalang jerami dan juga pake rotan keren banget deh paling suka deh kalo liat-liat rumah tradisional kayak gini dan diatasnya ada lagi ruangan ini biasanya buat penyimpanan 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 padi itu beras ya pokoknya sembako-sembako disini jelicu di rindut kita mau lihat view desa sirakawago dari atas Perjalanannya kalau naik bisnis cuma sekitar 10 menit atau kurang kali dari 10 menit tapi kalau jalan caki harus nanjak terus selama 20-30 menit agak lumayan ya, mendingan kita naik bisnis layak cuma 200 yen seorang sudah sampai, ini dia kita jalan ke sana Hai, ini sudah sampai di atasnya terlihat videonya, dari atas bagus banget indah banget tapi ini kita karena tengah hari jadinya terang banget ya dikelilingi sangat ini suasananya memang ini yang terkenal disini namanya Hida Beef harganya lumayan mahal satu tusuk gini 400 yen ini memang dagingnya empuk banget sih cuma saya kurang banyak ini bisa dimakan nggak ya? kayaknya ini sih bisa ini bukan apricot kan? apa peach? Hai, pagi ini kita akan pindah kota ke Kyoto lihat lho lihat lho suasana takayama di pagi hari kita kena gerimis lumayan tadi gerek-gerek hopper dari hostel sini agak basah sedikit nggak apa-apa dan ini kita lagi nunggu bis bisnya datang jam 9 lewat 10 dan ini dia, kita sudah di stasiunnya kita tinggal dulu orang sini sopan-sopan banget ya bisnya berlangkat ditunduk dulu tempatnya menunggu berangkat selamat menikmati ini ya belum sampai hostel udah mau masuk mall bawa-bawa koper coba gak sabar banget ya ampun masuk mall bawa koper baru kali ini kita lagi di dalam bis ini kalau menuju hostel bisa siang kita gerek-gerek koper keliling kyoto tuh bingka bingka sensara liburan kali ini yeay kita sampai akhirnya konnichiwa konnichiwa sampai juga kita daerah lingkungannya sepi hai ini udah sampai di hostelnya namanya Fairfield Hostel nih lokasinya pas di tengah-tengah kota tempatnya kecil sih tapi bersih dan cozy banget tuh cuman kekurangannya satu di lantai dua jadi kita agak ribet bawa kopernya tuh lagi pada berjuang untuk bawa koper yeay mampus bet fix cocok jadi kuli udah mantep lah udah lulus jadi porter dan akhirnya setelah berhari-hari di Jepang baru kali ini kita makan di restoran karena murah jadinya kita beli di tempat yang selayaknya selamat makan ya selamat makan ya selamat tuh ini aku makan di restoran di tempat yang selayaknya selamat makan ini ada saladnya gitu salad plus daging pakai miso soup selamat makan selamat makan salmon oke deh makan deh selamat makan halo ini udah selesai mandi udah di atas tempat tidur ada waktu istirahat dari seharian sampai malam kita jalan-jalan di pusat perbelanjaan di Kyoto kaki pegel banget dan yah sekarang waktunya untuk istirahat oh iya seperti ini nih hostelnya kita dapet tempat tidur yang di lantai 2 eh maksudnya tingkat 2 dan samping-sampingnya itu cuma ditutup sama tiri-tiri kayak gini ini tempat tidurnya bingkat kayak gitu nah yang sebelahnya ini tengens nah hostelnya ini sehari per orangnya maksudnya tiga ribu dua ratus yen hmm kalau buat di darah Kyoto dan deket sama pusat perbelanjaan itu termasuk murah ya dan tempatnya bersih banget tuh dan kebetulan ini semua tempat tidurnya penuh jadi gak bisa ngomong kenceng-kenceng yang lainnya udah pada tidur soalnya oke selamat malam pagi ini kita mau ke arah Syama kesana kita akan naik tren jadi perjalanannya sekitar 30 menit tapi sekarang kita bingung mau naik tren yang mana nih nganya information kali nganya information kali iya disini akhirnya kita naik bis karena kalau naik tren jadi ribet ribet bingungin dan tadi ada ibu-ibu tua banyak banget bisa bahasa Inggris akhirnya nyaran kita naik bis perjalanan sekitar setengah jam katanya ada disini oke wow kita udah sampai di arah Syama hmm jalannya kemana ya masih bingung tapi sebelum kita masuk ke dalam arah Syamanya mau rental kimono dulu kita udah di tempat sewa kimono kimononya ternyata banyak banget tuh kan bingung kan milihnya yang mana nih ini bagus-bagus banget bagus-bagus banget aduh gimana ya bingung kan bingung kan hai kita sudah pakai kimono ini cocok gak ini kita mau jalan ke forest bambu jadi disini di kyoto itu punya objek wisata yang sangat happening jadi kita pakai kimono lengkap seperti ini dan berfoto di antara hutan-hutan bambu pengen tahu kan kayak gimana yuk wow disini serba maca everything is maca 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 ya ampun baunya aja enak banget yang maniak maca harus coba nih toko ini gak tahu ya kalau di Tokyo dan lain-lain ini ada nih di Hiroshima dan isinya tuh semua kue-kue ada mochi ada es krim ada roti ada roti terbuat dari maca semua dan sekarang gue mau coba es krim maca enak 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 suka-suka banget suka banget dia manis teman maca dan macanya tuh kerasa banget nental banget ini yang buat gemar maca harus coba ini kalau gue sih memang suka maca sih ya jadi enak enak barang kita semua nih Wih, rame banget Sampai di Bang Forest Rame banget pengunjungnya Ini bingung nih kita kalau mau photo station disini Sebenernya ada tempat khususnya Jadi tempat private buat foto Sepi cuman bayarnya lumayan mahal Jadi kita harus naik Namanya dibilangnya Beca gendong kali ya Disini ada yang 30 menit Atau 1 jam jadi keliling-keliling Hutan bambu ini Dan kita punya Tempat private Untuk foto-foto dan sepi Cuman harganya sangat mahal Tadi setengah jam Kita harus bayar 7 ribu yen Lumayan ya Tapi ya Mungkin karena Tenaga Mas-mas Jepangnya juga kali ya Jadi kita harus bayar mahal Soalnya dia Bawa becahnya kan narik Pake tenaga sendiri Yaudah lah ya Kita nikmatin aja Di antara keramaian ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!